Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita jumpa lagi di dalam kita mendengarkan renungan firman Tuhan yang saya mau bagikan bagi kita, bertemakan jangan sombong. Sebelum kita mendengarkan renungan ini, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Bapak kami dalam sorga, dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, dan di dalam pimpinan rohmu yang kudus, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firmanmu melalui media ini. Dimanapun kami berada dan apapun situasi yang kami hadapi hari ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kebenaran firmanmu yang kami dengar, kami terima, kami terapkan dalam hidup kami. sehingga kami semua sungguh-sungguh menjadi umatmu yang tidak sombong, tapi mau hidup dalam kerendahan hati, dan mengakui apa yang kami alami dalam hidup kami, apa yang kami nikmati, itu semua dari Tuhan, sehingga hanya Tuhan saja yang perlu dimuliakan dan disanjung tinggi dalam kehidupan kami. Karena itu pakai hambamu untuk menyampaikan renungan firman Tuhan ini, dan mampukan kami untuk dapat menerima, menerapkan dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Firman yang berkuasa kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan katakan dalam ulangan pasal 8, ayat yang ke-17. Maka janganlah ku katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah, yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Perlindungan firman Tuhan ini bertemakan, jangan sombong. Salah satu sifat yang buruk, yang dapat muncul dalam diri manusia yang sudah berdosa, dan kehilangan kemuliaan alam, adalah kesombongan. Kesombongan ini dapat menghinggapi siapa saja. Entahkah dia orang miskin, atau orang kaya. Orang berpendidikan, atau bukan berpendidikan. Saudara-saudara yang kasihlam Tuhan, kesombongan merupakan suatu sikap hati, di mana seseorang menyatakan perlawanan, pemberontakan, dan kebenciannya terhadap Tuhan. Sekali lagi, sifat ini bisa menghinggapi siapa saja, bisa menghinggapi orang miskin, atau orang kaya. tapi seringkali hal ini bisa muncul dalam diri seseorang, yang tadinya belum ada apa-apa. Tapi ketika dia menjadi apa-apa, katakanlah dia punya jabatan, dia punya kekayaan, dia punya harta benda, semakin bertambah-tambah, dia berhasil, dia sukses. di dalam kondisi yang demikian, seseorang, bisa saja di dalam hatinya itu, muncul kesombongan. Dengan berkata bahwa, semua pencapaian, yang dia capai, itu karena, kekuatan dia, karena kehebatan dia. ujian yang terjadi dalam kehidupan kita, bukan saja ketika kita mengalami, masalah, penderitaan, tetapi, ketika kita mencapai puncak keberhasilan, dalam kehidupan ini, itu bisa, menjadi suatu ujian, yang justru akan, menjatuhkan kita, dalam kesombongan, dan pemberontakan. Kalau kita tidak menjaga, sikap hati kita, sebagaimana firman Tuhan mengatakan, supaya kita, menjaga hati kita, dengan segala kewaspadaan. Banyak orang yang kemudian, mengalami kegagalan dalam ujian, ketika mereka diuji, dengan kelimpahan. dengan keberhasilan. Ketika hidupnya, tadinya masih pas-pasan, dia begitu rajin ke gereja, dia begitu tekun berdoa, tetapi ketika dia mengalami sukses dalam usaha, dalam pekerjaan, mulai muncul sifat sombongnya. itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, bahwa jangan sampai, kita mengatakan di dalam diri kita, bahwa kekuasaan dan kekuatan tangan kita, yang membuat kita memperoleh kekayaan, memperoleh, apa yang kita miliki hari ini. Memang betul, bahwa kita mengalami kesuksesan, dalam usaha, karena kerja keras kita. kita juga tidak bisa menyangkali, bahwa kekuatan, kemampuan, untuk kita dapat meraih itu, oleh karena Tuhan. sehingga melalui firman Tuhan ini, Tuhan mengatakan, jangan sampai kita melupakan, apa yang firman Tuhan katakan ini, sehingga kita bisa berkata, bahwa semua saya dapatkan hari ini, apa yang saya capai semua, karena kekuatan, karena usaha, kerja keras saya, karena kemampuan saya, karena kebandingan saya. Tuhan katakan, jangan kita katakan seperti itu, karena kemampuan, kekuatan, kesehatan yang kita miliki, yang kita mencapai itu semua, bersumber dari Tuhan. Itu sebabnya, firman Tuhan mengatakan, dalam ayat selanjutnya, dialah yang memberikan, kepadamu kekuatan, untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud, menegukan perjanjian, yang diikrarkannya, kepadamu. Sikap yang bagaimana, yang Tuhan inginkan, saudara-sikap yang kesontuhan, ketika kita, diberkati, dengan kelimpahan materi, atau mungkin, pelayanan kita, yang tadinya, biasa-biasa, kemudian, bertambah maju, banyak orang, yang bertobat, ikut Tuhan, melalui pelayanan kita, lalu kita mulai sombong, karena, keadaan yang demikian, yang kita alami, dalam hidup kita. Itu merupakan, suatu kekejian, karena itu berarti, kita tidak mengakui, bahwa semua, yang kita capai ini, karena, anugerah Tuhan. Itu sebabnya, Tuhan menginginkan, supaya kita, memiliki, sikap yang sama, seperti, agur, binyake, yang mengatakan begini, jauhkanlah daripadaku, kecurangan, dan kebohongan, jangan berikan, kepadaku, kemiskinan, atau kekayaan, biarkanlah, aku menikmati, makanan, yang menjadi bagianku, dengan kata lain, dia tidak mau, memperkaya dirinya, dengan yang sebenarnya, bukan bagian dia, itu bagian orang lain, bagian orang lain, itu kan, kita bisa ambil, dengan cara bagaimana, mencuri, merampok, korupsi, sehingga, kekayaan, yang kita miliki, itu bukan, dari hasil kerja keras, tapi, dari mengambil, bagian yang orang lain punya, dengan cara, mencuri, merampok, dan korupsi, seperti, yang kita lihat, yang terjadi, di dunia sekitar kita, jadi, agur, binyake ini, dia meminta, supaya, Tuhan menjauhkan daripada dia, kecurangan, dan kebohongan, jangan berikan, kemiskinan, atau kekayaan, dengan kata lain, dia mau hidup, cukup, dengan berkat, yang menjadi bagian dia, yang dia peroleh, dari kerja kerasnya, biarkanlah aku, menikmati makanan, yang menjadi bagianku, supaya, kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu, dan berkata, siapa Tuhan itu, atau, kalau aku miskin, aku mencuri, dan, mencemarkan, nama Allahku, saudara, bangga, salam Tuhan, kiranya, doa yang sama, ini yang kita, minta kepada Tuhan, agar, kita diberikan, kecukupan, kelimpahan, kelimpahan, tapi, kita juga, mau menggunakan, apa yang, Tuhan, limpahkan, dalam hidup kita, bukan hanya, untuk kepentingan kita, tapi, kita juga, mau berbagi, dengan orang lain, jadi, jangan sampai, kita, mulai, membangga, banggakan diri, dan, hal ini, bisa saja terjadi, pada saat, kita berkotbah, pada saat, kita bersaksi, kita lebih banyak, menceritakan, tentang lirik kita, daripada, tentang Tuhan, ini, bisa menjadi, kesombongan, yang terselubung, melalui, suatu kesaksian, karena itu, kita harus, berhati-hati, jangan sampai, kita, menggunakan, kesempatan, untuk menceritakan, pengalaman, melalui, suatu kesaksian, tapi, sebenarnya, kita sedang, menunjolkan, diri kita sendiri, jangan, jadi, orang, yang, ketika, diberkati, lupa diri, tapi, biarlah, kita, semakin, Tuhan, memberkati, mempercayakan, kita, kekayaan, hikmat, pengetahuan, yang membuat, kita, mencapai, suatu, karir, dalam, perjuangan, kita, karir, yang baik, mungkin, di tempat, di mana, kita, bekerja, tapi, biarlah, kita, mengatakan, bahwa, semua itu, terasal dari, Tuhan, Tuhan, yang memberikan, kekuatan, Tuhan, memberikan, kesehatan, untuk, mencapai, semua itu, sehingga, dengan rendah hati, kita dapat, mengakui, bahwa, semuanya itu, dari Tuhan, oleh Tuhan, dan, bagi Tuhan saja, kemuliaan, sampai, selama-lamanya, Amin, Bapak Sorgawi, kami bersyukur, untuk firman Tuhan, yang, ambamu, sampaikan, dalam renungan ini, walaupun, sederhana, tapi, kami percaya, Tuhan sendiri, akan, menemeterikan, firmanmu, dalam hati kami, dengan, menghindarkan, kami, dari kesumbungan, dan, mengakui, semua, yang kami miliki, hari ini, kekuatan, kesehatan, yang kami miliki, semuanya, daripada Tuhan, terima kasih Tuhan, ini doa kami, yang akan panjatkan, kepadamu, di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus, kami berdoa, Haleluya, Amin. Terima kasih telah menonton,